Informasi lainnya untuk Anda saudara, aneka bahan untuk membuat es seperti kolang kaling, agar-agar, tape dan juga dawat laris manis di serbu masyarakat untuk berbuka puasa. Pedagang pun membuat paket hemat dengan harga terjangkau yakni Rp3.000. Berburu aneka bahan membuat es sudah menjadi tradisi setiap menjelang buka puasa. Selama bulan Ramadan, pasar tradisional di kota Semarang selalu ramai dikunjungi pembeli untuk mencari bahan es yang akan disajikan saat berbuka puasa. Seperti di pasar peterongan kota Semarang misalnya, agar tidak memberatkan pembeli, pedagang bahan es sengaja membuat paket hemat serba Rp3.000. Selain kolang kaling, bahan es yang paling banyak dicari adalah cincau dan kerap disebut jangkelan atau irengan. Rata-rata pembeli mengaku bahan es sudah menjadi tradisi salah satu menu buka puasa. Tanpa minum es saat berbuka puasa serasa kurang lengkap. Banyaknya warga yang berburu bahan es untuk berbuka puasa membuat banyak pedagang beralih berjualan bahan buka puasa karena dagangannya selalu lari selama Ramadan.